Ya, ya selamat ya, ya selamat ya, paling pengangguran ya, selamat ya, ya selamat ya, paling jaga warnet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan gue Agil di channel Siprama TV, oke hari ini gue kedatangan bintang tamu yang cukup spesial, gue datangkan jauh-jauh nih, dari mana sih lah? Oke, jadi guys, kita akan membahas banyak dengan orang yang disebelah gue ini, nanti gue akan kenalkan kepada kalian, dan juga gue mengingatkan kalian untuk like, share, komen, dan subscribe channel kita di Siprama TV. Oke, pasti penasaran banget gue akan ngebahas apa dan siapakah dia, gitu kan, ini langsung aja gue kenalin ya, dia adalah salah satu stand-up komedian Indonesia. Woy, selamat malam, pagi, sore? Sore boleh, pagi. Oke, dia adalah stand-up komedian Indonesia, mungkin sebagian orang sudah tahu teman-teman di rumah, dan ini adalah salah satu jebolan stand-up komedian kompas, ya bener ya sih? Iya. Yang season berapa ya? Season Ramadan, Pak. Anjir, season Ramadan. Season 7, season 7. Season 7, oke. Oke, lu waktu itu di season 7 di Kompas TV, bener ya? Betul, Pak. Nah, ini relate banget dengan pembahasannya, karena kita mengundang pekerja seni, lu kan salah satu pekerja seni, dong? Saya sebenarnya sih serabutan, Pak. Apa aja saya terima, pokoknya. Apa aja di terima? Yang penting ada duitnya. Yang penting ada duitnya, bener juga sih, ya. Di saat-saat kayak gini, dong. Di saat kayak gini, tentunya. Oke, jadi namanya adalah Renaldi Rasovian. Nama panjang lu itu, ya? Iya, itu nama asli, itu nama asli. Rere Rasovian. Rere Rasovian. Orang kenal lu dengan Rere? Rere. Rere aja? Rere, iya Rere Rasovian. Brand gue di situ, Rasovian itu. Rasovian itu? Itu kalau betul nama Marga atau? Itu nama apa? Nama dari pemberian mafia Hongkong, gitu. Berat sih. Nama gabungan nyokap sama bokap gue. Jadi emang dari orang tua, ya? Iya, legacy, ya. Soalnya nyokap bokap gue, dia tahu gak bisa barisin apa-apa. Udah barisin nama, ya? Nama, ya? Karena kan nama adalah doa. Nama adalah doa, bener. Orang tua lu bener, sih. Iya. Gue tuh di season Suci 7, ya tampil 2 minggu doang, lah. 2 minggu? 2 minggu aja. Tapi itu adalah emang momen-momen lu menunggu lama, ya? Bener gak, sih? Bener, bener. Bener banget, ya. Di season 7 lu masuk. Akhirnya. Akhirnya, lu tahu sendiri. Eh, lu nyoba gak sih, enggak, ya? Gue gak nyoba, sih. Gue nyoba dari Suci 4. Suci 4. 4, 5, 6, 7. Baru 7. Kayak ini, kayak Regina Indonesian Idol, ya, kan? Oh, iya. Dia kan 5 season nyoba, kan? Akhirnya baru. Akhirnya juara. Nah, kalau gue tuh agak beda, sih, hasilnya. Gak apa, tapi menarik, ya? Nah, ini soal profesi. Profesi lu sebagai stand-up comedian, mungkin... Ini akan berbicara saat kondisi COVID, sih, re. Iya, kan? COVID-19. Dan semua orang mungkin dampak global, ya. Gak cuma lu pekerja seni. Bahkan kita, si Prama, adalah IO, ya, kan? Yang biasa menggunakan... Namanya juga pandemik. Namanya juga pandemik. Jadi seluruh dunia kena dampaknya. Seluruh dunia. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Mau lu itu kalangan atas. Apalagi kalangan bawah. Kayak kita-kita ini. Kita-kita ini. Kayak gue, kayak gue, kayak gue ini. Kena dampak, ya lah, pasti. Terus, yang pertama, paling berasa, sih, sebenarnya, gerak ruang lingkup, sih. Ruang lingkup kita jadi sangat-sangat amat terbatas. Terus juga, ya, karena terbatas, jadi kita paling awal yang kita dapetin tuh stress, sih. Oh, stress banget, ya? Ya, kalau ngeliat kondisinya, ya, kan, kita juga nggak bisa apa-apa. Bingung juga, kan, kita hanya mengandalkan. Karena kita pekerja panggung, kan, gue lebih seneng bilangnya pekerja panggung, gitu. Oh, ya, bukan seni, ya? Ya, seni, mah, semua orang bisa punya, bisa bikin seni, lah. Pekerja panggung, ya? Bukan yang bikin panggung, kan? Yang hidup dari panggung, lah. Yang hidup dari panggung. Nah, ini, balik lagi, nih. Karena COVID, ya, bisnis pun, ya, kayak kita, si Prama, ya, tadi gue bilang, Oh, yang biasa, gue tuh biasa menggunakan talent-talent, ya, contohnya buat acara corporate, ya, kan? Acara gathering, tuh, pakai stand-up comedian, loh, Reh. Kita kayak soulmate, lah. Soulmate, pasti. Sudah kayak apa, Romeo N. Juliet, gitu, kan, kayak Warawiri, Mondar Mandir, ya, kan? Sama, kan? Jadi kayak dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Benar, benar. Iya, kan? Jadi, talent dan I.O. ini simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Betul, iyalah. Iya, dong. Gue butuh orang yang menghayar gue, yang mengundang gue. I.O. juga butuh. Butuh, apa namanya? Orang yang ngisi event-nya dia. Iya, itu dia, Reh. Makanya, adanya, lu nih, gue, nih, kita gini, nih. Saat COVID, ya, terutama si Prama, ya, event, apa, yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak, itu tidak boleh, ya, kan? Tidak boleh. Ada regulasinya, gitu. Tidak diperbolehkan, sehingga banyak event-event yang virtual, nih. Benar. Banyak banget, nih, udah mulai. Ya, bahkan, bukan orang banyak, bahkan, lebih dari 4 orang, ya, lebih dari 5 orang, ya, itu udah nggak boleh. Lebih dari 5 orang, udah nggak boleh, ya. Makanya, boy band, group band pada bubar, kan? Bukan, gitu. Ya, itu sih udah lama, sebenernya. Udah lama, ya? Bisa aja, nih. Ya, tapi bener, gitu, nih, banyak sekarang sudah mulai shifting ke arah digital, bener, kan? Iya, semua, kayak, kita kan ibaratnya juga sebagai, selain pekerja panggung, kita juga pekerja kreatif, lah. Iya, iya. Nah, itu tuh, itu, kalau lo nggak muter otak, ya, lo muter-muter jungkir balik, ya, sih, kan? Satu dong. Ekonomi lo jadi, 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 susah, gitu, sih. Nah, makanya banyak dari, dari kita, karena kita orangnya, ya, pokoknya, intinya bagaimana caranya biar bisa menghasilkan, paling tidak, mempertahankan eksistensi itu, sih. Oh, gitu. Jadi, kan, kita udah punya, punya channel tersendiri, lah, kayak, Instagram ada, Twitter ada, YouTube ada, ya, kita kreasiin di situ aja. Berarti lo menggunakan sosmed lo sendiri, nih, saat ini, ya? Iya, lah. Apa aja, sih, yang udah lo buat, nih, di saat-saat seperti ini, sebagai seorang stand-up komedian, gitu? Nah, sebenernya, gue, sih, udah, udah punya rencana dari lama, kan, ya? Gue, juga, saat ini, lagi aktif dibikin podcast juga. Oh, podcast, ya? Podcast juga. Iya, lagi rame juga. Sebenernya, mungkin, kalau dilihat dari, dilihat dari, segi income-nya, sih, belum terlihat, lah, podcast itu, kan? Kecuali, yang sudah, yang sudah, lama merintis, lah, mungkin. Itu pun, kan, didapat dari endorsement, bukan, bukan dari, apa, monetize iklan, gitu. Oh, iya, iya, iya. Kalau gue, sih, lebih kayak, ya, daripada lo stress, gitu. Lo nggak bisa ngapa-ngapain, ya, keluarin aja, dicurahin aja. Curahin aja, melalui podcast itu, ya? Iya, bener, itu. Itu kan, kita kan, di kondisi kayak gini, kan, butuh temen cerita, gitu. Iya, bener, bener. Jadi, biasanya, kan, nih, kalau stand-up yang gue tahu adalah komunitas, ya, itu kan, juga, lebih dari lima orang banget, dong, ya, kan? Dan, lu juga dibatasi, nggak bisa ngumpul juga, ya, kan? Bahkan, komunitas gue sedang mengadakan kompetisi, kan? Oh, gitu? Dan, berhenti di tengah jalan. Oh, berhenti? Berhenti di tengah jalan. Lagi-lagi sebelum ini, ya, berarti? Karena, waktu itu, kan, kita nggak adainnya di luar ruangan, ya, hujan, gitu. Jadi, emang harus berhenti. Iya, iya, berhenti, dong. Kalau nggak, bentar kuyup, Pak. Iya, bener, 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 sih. Iya, tapi emang karena imbas pandemik ini, mau nggak mau adalah, anak-anak juga jadi sedih juga, sih, maksudnya. Udah sampai 4 besar. 4 besar. Tinggal satu lagi itu grand final, harusnya. Berhenti, ya? Berhenti, mau nggak mau. Dan itu pasti akan dilanjut, atau? Nah, itu dia. Orang juga udah lupa siapa pesertanya, siapa aja. Oh, oke. Lo, kalau boleh tahu dari komunitas mana, sih? Gue tuh udah lama dari komunitas Jakarta Barat, ya, stand-up Jakarta Barat. Oke. Di mana, tuh, base-nya? Base game kita di Kemanggisan, itu ada namanya Lom 78. Terus, setiap hari Jumat, kita bikin namanya event hiburan rakyat. Wih. Supaya siapapun boleh nonton itu. Siapapun boleh nyoba, gitu. Makanya kita namanya hiburan rakyat, gitu. Nah, itu tuh event mingguan kita yang setiap hari Jumat, jam 8, kita start, mulai nyoba mencoba panggung stand-up. Itu kan simulasi, sih, ceritanya. Oh, ya. GR, lah. GR. Kalau bahasa event, ya? Kalau bahasa event, GR, ya? GR, GR, namanya. Ya, bahasa event, GR. Ya, pokoknya kayak kita mempersiapkan yang akan kita bawakan nanti di panggung aslinya. Di show aslinya. Di show aslinya. Oh, gitu. Gitu. Oke, berarti ya memang kena dampak, ya, ya? Sama dengan IO juga. IO juga, lah. Apalagi, ya, susah, kan? Makanya sekarang banyak yang beralih IO, biung, gue nggak tahu nih. Strateginya apa, gue nggak tahu, nih, jujur. Iya, nih, yang lagi memang kita sama-sama si Prama mungkin lagi coba, apa ya? Kita mulai shifting, kah? Atau apa, nih, kita lagi coba beralih ke mana, nih, cari ide segar, ya? Jadi, misalnya, kalau yang sekarang lagi rame di virtual, ya mungkin kita event masih bisa seminar secara virtual, gitu. Seminar masih jalan, berarti, ya? Masih ada beberapa, kita jalan seminar virtual, sih, Re. Nah, ini kalau stand-up sendiri, bisa nggak sih virtual? Dari senior gue sih udah jalanin, sih. Udah jalanin Mo Sidik, terus AW kayaknya udah, udah, kemarin baru main. Terus, Panji, gue nggak tahu deh kalau Panji. Tapi yang jelas, itu Mo Sidik kemarin juga ceritakan, gue juga ngeliat beberapa di podcast-nya. Dia, dia tuh ada permintaan. Jadi, awalnya memang katanya permintaan stand-up. Offline, gitu, lah. Terus karena udah terlanjur dibayar, yaudah, lah. Mau nggak mau, yaudah. Tetap harus ongoing, gitu. Kita udah terlanjur ini, nih. Even, ya, cuman dia, dia sih bilang, ngerasa kayaknya aneh aja, kan? Karena biasa, biasa kita ketemu orang. Terus kita jadi stand-up depan kamera, depan tablet, depan HP, gitu. Yang nggak bisa memberi respon apa-apa. Kalau kita kan, kalau pekerja, kalau musik mungkin lumayan. Yang penting kuncinya bener, suara lu bagus. Ya lu tetap oke. Di denger enak. Di denger enak, gitu. Kalau kita kan butuh respon ketawa itu, kan? Ya, respon. Terus, ya, pokoknya langsung, apa ya, ekspresi langsung. Ekspresi, iya, gitu. Yang itu kan yang nggak bisa digantikan dengan alat-alat HP itu. Gue nggak kebayang, sih. Misalnya, tapi sebenarnya gini, kan? YouTube sebenarnya juga tempat kita nonton stand-up tuh banyak. Di YouTube, kan? Kita cari. Sebenarnya kan hampir sama. Sebenarnya kayak kita nonton lagi di YouTube, dong, ya, masih? Tapi, suara ketawanya itu yang bikin, yang nggak bisa digantikan oleh apapun, gitu. Bukan kepuasan, berarti, seorang komik, ya? Bener nggak, sih? Kepuasan gimana? Kepuasan lu sebagai komik, diketawainnya tuh mesti yang langsung, atau? Iya, lah. Harus yang langsung. Kalau misalnya, itu tuh kayak, apa ya? Kayak lu ngomong sendiri, tapi pasti beda, sih. Pasti beda. Dan itu ada keterbatas koneksi juga, ya, nggak, sih? Betul. Kalau misalnya pas mau kita mau punchline, gitu. Gimana? Reconnecting. Aduh, iya. Tau-tau udah selesai, ya? Tau-tau mana pasline yang tadi. Terakhir tuh kan gue sempat lihat tuh, rame tuh di Twitter. Apa tuh? Ada acara nikahan online. Oh. Iya. Gue lihat, sih. Iya, 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 bener. Iya, kan? Gimana tuh, iya? Jadi gue lihat semua lengkap. Penghulu ada, mempelai ada, orang tua ada. Pokoknya lengkap, tapi tanpa tamu undangan. Dan dia cuma dihadirin beberapa keluarga aja. Dan itu kondisinya di dalam studio, gitu. Semuanya green screen semua. Green screen semua, ya? Dan tapi ada layar monitor untuk tahu siapa yang nonton nikahannya dia, gitu. Dan amplopnya tuh, amplopnya pake dompet digital, bro. Iya, di scan barcode, gitu. Iya, keren, kan? Iya, iya. Gue pernah baca berita itu, emang gue pernah baca. Nah, itu tadi. Berarti kan, saat ini orang berpikir keras, ya? Maksud gue buat, ini kan sebuah momen nih. Nikahan kan momen, dong? Momen sakral. Momen sakral. Kalau bisa tuh sekali dalam seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup. Gak ada tuh namanya ngulang, gitu. Gak ada. Acara mulai, gak ada. Iya, gak ada. Ya, itu berarti kan harus ada yang mengorganize, benar? Betul, betul. Kalau wedding berarti WO, ya? Iya, gak sih? Wedding organize. Mungkin ya WO ini udah muter otak kali, ya? Benar, benar, benar. Karena itu udah sekelas Marvel, bro, nikahannya. Karena pake green screen. Green screen? Gue takutnya dirubah tuh, jadi... Jadi begitu foto bar bersama, ya kan? Di sampingnya ada Iron Man sama Hulk, ya kan? Iya, bukan nondel-nondel, ya? Bukan. Biasanya kalau pelaminan, nondel-nondel kanan kiri. Jadi, menurut gue, tapi itu brilliant sih. Menurut gue keren banget. Di saat-saat seperti ini, ternyata orang ada yang bisa seperti itu, ya? Karena pandemik nih, ya? Orang jadi lebih pede banget, gak sih? Selain pede, ya namanya orang kalau dalam kondisi ini kayak gini, mungkin stress yang pertama. Stress, ya? Jadi kayak, daripada stress gue pendem, ya gue keluarin aja. Dan syukur, mungkin syukurnya beberapa orang ketika mengutarakan stressnya itu jadi lucu, mungkin. Karena kan beberapa tuh kan ada orang yang menggerutu, tapi lucu tuh kan gak ada. Itu juga bagian dari, ibaratnya modal lah. Modal ya? Ada modal. Ada, udah mulai ada pedenya lah. Tinggalkan diolah, gitu. Kayaknya nih, kepercayaan diri orang udah mulai banyak gara-gara kondisi ini. Nah, makanya nih, kayak teman-teman di rumah, kali aja ya. Mungkin aja mau jadi stand-up comedian, ada gak? Boleh. Jejaknya ya, percayaannya tuh ya, karena kita biasanya di komunitas ya, mungkin saat ini. Saat ini mungkin, kita juga lagi, lagi apa, lagi gak ada pertemuan juga sih. Jadi mungkin, kalau lu yang mau coba jadi stand-up, ya coba aja bikin video-video itu. Video-video dari TikTok atau apalah, mungkin. Atau lu coba nulis. Intinya sih sebenarnya, dari dasarnya sih sebenarnya nulis ya. Nulis ya? Jadi sebenarnya banyak orang yang salah kapra juga terhadap stand-up, karena merasa atau melihat stand-up tuh kayaknya, ah gampang nih gue improve nih, gitu. Atau spontanitas gue. Sepele nih ya. Sebenarnya salah sih, kalau misalnya bilang stand-up tuh spontanitas. Itu tuh kita semua mempersiapkan semua. Disiapin, ditulis. Disiapin semua, ditulis. Bahkan gerakannya pun, nah gini, cocok gak ya? Atau gue gak rasa nyaman gak ya, gitu. Atau mungkin gak ada orang melakukan gerakan ini, gitu. Itu tuh kita pikirin bener-bener kan. Jadi, ya basicnya sebenarnya kita menulis. Jadi, kalau misalnya emang lu mau merasa, mau nyoba, gue bisa gak ya jadi stand-up ya? Coba aja mulai dari nulis. Nulis pengalaman, mengulis pengalaman lu yang lu rasain. Terus, ya lu share aja di sosmed kan banyak tuh wadahnya kalau cuman sekedar tulisan. Kalau misalnya memang responnya bagus, ya mungkin lu ada potensi juga. Kalau untuk saat ini, untuk bergabung sih, belum bisa ya, karena belum ada perkumpulan. Tapi untuk memulai, untuk memulai itu bisa ya. Memulai itu kita basicnya dari nulis. Nulis, segala macem. Atau mungkin lihat-lihat referensi bisa gak sih? Betul, bisa. Kayak Youtube kan saat ini kan orang banyak juga work from home kan. Mungkin bisa ya, lihat-lihat referensi gitu. Sekarang tuh yang lagi rame, anak-anak tuh bikin video parodi. Oh iya, video parodi. Mungkin dari situ tuh bisa tuh. Karena kan setiap video yang kita buat kan, pasti ada scriptnya kan, ada storyboardnya, ada gunnya gitu. Main karakter, apa-apa, siapalah. Pokoknya memunculkan karakter-karakter yang mungkin relate dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, anak-anak tuh sekarang lagi banyak yang kayak gitu. Mulai dari TikTok, Instagram. Itu tuh pada beralih ke situ semua. Lu punya promo apa, lu punya apa, karya apa, bisa kemana sih temen-temen. Oh, gue promoin disini karya gue boleh? Boleh, boleh. Sekarang gue lagi bikin podcast juga. Podcast lu apa? Namanya podcast Kutalk Mautalk. Kutalk Mautalk. Iya, kayak lagu ya. Oh itu ya, itu lu lagi jalan ini. Lagi jalan itu, baru satu episode kebetulan. Baru satu episode. Mungkin nanti ada episode selanjutnya ya. Oh ya, tentu. Tentu ya. Kita setelah episode pertama kali, kita langsung loncat ke episode 30. Udah selesai. Karena kita gak mau urutan, emang sengaja. Kita ngapain urutan gitu. Berarti... Biar kesannya banyak gitu. Iya, iya, benar. Bisa temuin lu di Spotify ya, benar? Spotify, podcast Kutalk Mautalk. Terus Instagram gue di at Rastofian. Nanti ada di bawah sini. Ada, pasti. Di edit ya. Iya, iya. Ada di bawah sini sama di bawah sini. Nyusahin editor. Jangan dong. Di bawah sini juga ada. Kasian si Anton. Oh gitu ya, jadi teman-teman bisa langsung ke Instagramnya tadi ya. At Rastofian. At Rastofian. Ada di sini. Ah, iya. Gak usah di sini-sini. At Rastofian sama di Spotify-nya apa? Spotify-nya Kutalk Mautalk. Oke. Berarti terakhir mungkin dari gue. Harapan terakhir lu. Mungkin setelah pandemi kini berakhir, akan segera banyak, gue rasa banyak sih ya, event yang akan muncul. Ya kan? Bahkan lu kalau bisa lu gak pulang-pulang ke rumah. Wow. Picingan, picingan, picingan. Oh, ajar terus. Ajar terus. Semoga, ya, gue rasa semua orang nih kangen beraktivitas. Betul. Gue tuh pasti yakin kan setelah ini tuh kita, pokoknya apapun pasti event, pasti laku. Laku. Gue yakin. Karena orang tuh kangen, mas. Kangen, ya. Ada sesuatu yang biasanya cuma sekedar ketemu ini bisa, nah ini tuh diambil gitu, jadi gak bisa sembarangan ketemu gitu. Jadi ketika ada momentum kita bisa ketemu, gue rasa sih pasti banyak-banyak event-event yang bermunculan. Pasti ya, setelah ini berakhir. Setelah ini berakhir. Mudah-mudahan ya. Belum lagi kan mendekati akhir tahun. Oh. Pasti itu. Itu mah makanan sehari-hari-nya I.O. ya kan? Wah, iya dong. Setelah itu lah kita sibuk-sibuknya. Iya kan? Kalau perlu seminggu satu bulan, satu bulan Desember tuh di kantor terus, ya kan? Iya. Anak istri, ya, lupain lah. Ya, enggak dong. Oh, iya. Semoga setelah ini, orang-orang pada bikin event, ngundang talent-talent komik kayak gue. Stand-up komedian. Iya, stand-up komedian. Jadi nanti siapa tau, event pertama si Prama setelah Covid, re-re gue undang. Kira-kira nih, gue mau nanya nih. Hah, gimana? Event pertama yang dibuat si Prama tuh apa kira-kira? Kalau misalnya emang bener-benerin doa selesai, yang kemau, keinginan lu deh, enggak usah jauh-jauh. Eh, kalau keinginan gue ya, kayaknya gue pengen bikin konser sih. Konser ya? Gue enggak tahu, kayaknya konser tuh seru banget. Tapi itu dengan SOP kesehatan. Jadi, semua pake masker. Gue bikin konser, itu ketika mereka teriak air. Air, air, air. Jangan kasih air. Dikasih apa? Desinfektan. Waduh, pada mokat. Malah ditangkep gue, gila lu. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih, re-re ya. Atas waktunya, thank you banget udah datang ke acara ini. Si Prama TV adalah tontonanku setelah buka puasa. Wih, buat menemani ini ya? Menemani saya makan, walaupun hanya makan gorengan, bakwan. Ketika kamu nonton Youtubenya Si Prama, itu seperti makan bala-bala. Eh, sama, gila. Oke, thank you, re-re atas waktunya ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Si Prama. Kita bisa ngobrol lagi, panjang lebar. Dan harapan ke depan, hubungan kita akan long-lash dong. Antara IO dengan pekerja seni. Oh iya, jelas itu. Oke guys, itu aja mungkin. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe channel kita di Si Prama TV. Akhir kata gue ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.